. Masyarakat Rotendau, NTT dihebohkan dengan penemuan seekor ikan yang mirip dengan wajah manusia pada minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Nelayan yang menemukan ikan unik tersebut bernama Abdullah Fero. Ia mengaku menemukan hewan laut itu di perairan Papela tepatnya dibutuh puluh sebelah timur pos angkat laut posal Papela. Sekitar jam 11 malam saya tarik pukat ternyata dapat ikan hiu yang kira-kira berukuran 1 meter lebih, kata Abdullah. Ia menjelaskan, setelah mendapat ikan tersebut, ia tidak langsung pulang tetapi masih terus mencari hingga pukul 2 wita. Paginya sekitar pukul 6 wita, ia membelah ikan hiu itu dan ternyata di dalam isi perut ikan itu ditemukan 2 ekor anak hiu di dalamnya. Menurutnya, 1 ekor anak hiu dalam keadaan normal, namun satunya berbeda dengan ikan pada umumnya. Saya terkejut karena sudah ulang-ulang saya pergi pukat bahkan melintas di perairan Australia, tapi tidak pernah dapat ikan hiu yang modelnya seperti ini, tandas Abdullah. Saat ini, ia memilih mengawetkan ikan tersebut dalam sebuah toples kaca. Penemuan ikan mirip manusia itu pun menarik perhatian warga sekitar. Warga berbondong-bondong ke rumah Abdullah untuk melihat makhluk unik tersebut. Anggota Polsek Rote Timur juga sudah mendatangi rumah Abdullah Fero. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!